Ayo, sore ini kita berjalan menuju desa, desa apa namanya? Desa Muara Kedohon Muara Kedohon Kita belajar di sini, kita masuk ke desa Muara Kedohon Desa ini akan direpasan ke dekat jalan di tempat terkecang matan di tempat terkecang matan Karena alam contoh, masuk ke desa, ke arah Kedohon Ini kan terbiasa ya? Terima kasih Oh, ini desanya Oh, ini dulu panjang tinggir sungai ini desanya? Iya Akhirnya jalannya putus, guys Masih ada rumah-rumah yang di tinggir sungai Nah, ini desa Muara Kedohon Ada beberapa puluh rumah di sini Sudah direlokasi ke tempat lain Oleh desa Ini sisi-sisi sangguing Bicara-bicara dengan Pak Kepala Desa Muara Kedohon Satu, ya ini beliau sudah Enggak berdua dia atau tidak berdua dia om? Enggak berdua dia, tadi kita sampai berdua dia di Bila Desa Pak Kepala Sekarang sampai berdua dari makamnya juga berdua dia Apa program ini lagi, kita merupakan? Kalau program KD yang pertama Terima kasih dulu Baru-baru KD yang KD karena itu kan kelihatannya Langsung sebagai warna masyarakat Lalu program KD yang kedua Yaitu program trans-migreasi Sudah sampai berapa Perencanaan sekarang Dan lokasi ini gimana? Di dalam sekitar 650 hektare Oh, ini kan migreasi lokal ya Term-migreasi lokal Yang sistem sekarang ini ada tiga Kemudian itu SP1, SP pegar, SP tempatan, SP malamu Dan SP pegar Artinya dari desa yang lama kita pegarkan Berarti dapat makan di GEP TK? Ya, pastinya pasti seperti program demikasi Di rumah Saya ini masih Artinya masih apa-apa sama Fokus kesana Ya, di luar ini saya ada bikin main pasar disini Untuk memadarkan makanan benefit Berbasan-besar diutamakan dulu warga biar mereka bisa menjual sayur karena ekonomi ada perputaran ekonomi untuk warga sendiri jadi ya apa salahnya kalau kita mau buat pasar malam tetapi ya warga lah yang ada diperlukan kenapa sih kita tidak bisa mereka pun berlindung sama rinda ataupun dimana sempat buahnya pastilah warga disini ada di antaranya yang bisa walaupun hanya bukan warga kita warga sekitar mungkin bisa kita dapatkan disini mungkin itulah tujuan-tujuan kami ke depannya memang sekarang ini saya agak susah nanti apa mungkin Bapak sudah lihat di desa saya sekarang ini sudah saya usah karena saya pikir kalau saya perbaiki itu wah mungkin saya demen bukan itu sulit sayang anggaran anggaran saya misalnya perbaiki jalan perbaiki jalan akhirnya kan saya tinggalkan tadi saya biarkan aja sebegin itu makanya sedih dulunya kan bagus itu tetanya itu tinggalkan medisiner dulu di apakah di kata boreh kan ya asal Allah bisa percontohan lah dulunya gara-gara longsor itu gara-gara longsor itu gara-gara longsor ini sudah biatannya sudah kita kita alih pembangunan ke teman yang baru itu oke demikian perbincangan kita dengan Pak Pala Desa Mwara Pedawan semoga Desa Mwara Pedawan depannya makin maju amin amin ikan iman m candidates lumayan aku hanyin akan menampilai gitu atau Die dia her enggak both Monday hi hi selamat menikmati 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 selamat menikmati